selamat menikmati kita akan masukin materi kita yang baru yaitu tentang health health itu artinya yaitu kesehatan karena hari ini kita akan belajar tentang health apa aja sih yang kita pelajari hari ini yaitu kita akan mengenal berbagai jenis macam penyakit kemudian bagaimana sih cara menanyakan teman kita apakah teman kita itu sakit atau tidak kemudian kita akan mengetahui juga arti dari health seperti itu ya langsung saja yang pertama yaitu cough disini tulisannya c o u g h tapi bacanya bukan cough ya tapi cough cough itu yaitu batuk seperti anak gambar di samping ini dia sedang tidak sehat badannya dan batuk batuk bahasa inggrisnya yaitu cough kita ucapkan bersama-sama batuk bahasa inggrisnya yaitu cough selanjutnya gambar apa ini anak-anak saat anak-anak hidungnya berair kemudian menggunakan tisu itu anak-anak sedang terkena pillet ya pillet bahasa inggrisnya yaitu flu sama seperti kita mengucapkan sehari-hari ya pillet bahasa inggrisnya yaitu flu kemudian selanjutnya ada gambar seorang anak yang memegangin pipinya lihat anaknya kesakitan kira-kira anak tersebut sakit apa sakit gigi sakit gigi bahasa inggrisnya yaitu tooth edge sakit gigi bahasa inggrisnya yaitu tooth edge kita ulangin bersama-sama ya sakit gigi bahasa inggrisnya yaitu tooth edge baik selanjutnya disini ada seorang anak yang memegangin perut coba dilihat dia seperti kesakitan sekali sakit perut bahasa inggrisnya adalah stomach edge lang-lang saja bahasa inggrisnya dari sakit perut yaitu stomach edge baik selanjutnya disini ada gambar suhu dan disitu anaknya sedang memegangin dahinya seperti ini kira-kira anaknya itu sakit apa ya ya anaknya ini sakit demam demam dalam bahasa inggris yaitu fever oke bisa kita ucapkan bersama-sama bahasa inggrisnya demam yaitu fever selanjutnya disini ada gambar seorang anak yang memegangin telinganya dan kesakitan nah sakit telinga bahasa inggrisnya yaitu ear edge sakit telinga bahasa inggrisnya yaitu ear edge ear artinya telinga dan sakit bahasa inggrisnya edge jadi sakit telinga bahasa inggrisnya adalah ear edge selanjutnya nah ini nih ini kebiasaan yang seharusnya tidak anak-anak lakukan secara berlebihan disitu ada gambar seorang anak yang memegangin lehernya sambil membawa hp nah si anak ini pasti kebanyakan main hp sehingga lehernya sakit nah sakit leher bahasa inggrisnya yaitu neck edge sakit leher bahasa inggrisnya yaitu neck edge baik selanjutnya gambar ini biasanya diderita atau penyakit yang ada di gambar ini biasanya diderita sama orang-orang yang sudah tua yang biasanya suka membawa beban yang berat sehingga punggungnya sakit nah punggung sakit bahasa inggrisnya yaitu back edge kita ucapkan bersama-sama ya sakit punggung bahasa inggrisnya yaitu back edge ya selanjutnya ada gambar seorang anak yang disini ada gambar apa itu muter-muter nah ya pusing ya mungkin anak-anak dulu sering merasakan pusing saat mungkin telat makan atau sebab-sebab yang lainnya nah pusing bahasa inggrisnya yaitu dizzy dizzy artinya pusing kita ucapkan bersama-sama apa arti dari pusing dizzy bitar anak-anak semuanya nah yang terakhir ini beda kalau tadi kita ada seorang gambar anak yang sakit pusing kalau sekarang ada seorang anak yang memegang kepalanya dia sakit kepala sakit kepala bahasa inggrisnya yaitu head edge sakit kepala bahasa inggrisnya yaitu head edge kita ucapkan bersama-sama sakit kepala bahasa inggrisnya yaitu head edge nah anak-anak itu tadi beberapa jenis penyakit yang kita pelajarin hari ini disini sudah miski ringkas semuanya jadi satu silahkan anak-anak tulis dan baca di buku bahasa inggris sekalian ya nah disini ada lagi tambahannya tiga pertanyaan ini yang sering di ucapkan apabila teman kita sedang sakit atau tidak enak badan yang pertama itu ada what happened with you kosa kata ini di ucapkan saat kita menganyakan teman kita ada yang sakit jadi teman kita ada yang sakit terus kita mengucapkan ini what happened with you artinya ada apa dengan kamu seperti itu kemudian yang kedua ada are you okay ini juga sama menanyakan teman kita saat dia seperti sedang tidak enak badan ditanyakan dengan are you okay dan yang terakhir yaitu can you help me ini biasanya di ucapkan sama orang yang sakit misal anak-anak sudah tidak kuat pusing sedang di kelas kemudian mengucapkan dengan temannya bisakah kamu membantuku itu dalam bahasa inggris yaitu can you help me seperti itu ya silahkan anak-anak tulis dari nomor 1 sampai nomor 13 apa yang sudah kita pelajarin hari ini semoga yang kita pelajarin hari ini bermanfaat dan kita bertemu di materi yang baru di minggu selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati